selamat pagi mamis ini lagi hujan-hujan kayaknya enak makan ya anget-anget dan gampang jadi saya itu punya stok putih telur banyak banget karena waktu itu bikin kenari kek itu banyak sekali kita pakai kuning telur ya jadi putih telurnya daripada dibuang dimasak juga bisa atau mau dibikin kue kek putih telur seperti ini juga boleh jadi kita perlu putih telur tepung protein sedang kemudian kita perlu minyak terus kita pakai susu bubuk sama maizena yang fungsinya biar dia lebih lembut karena kan kalau putih telur itu nanti teksturnya agak kasar gitu ya jadi biar lembut kita perlu susu dan konstat kemudian kita perlu gula ada santan terus kemudian minyak dan tentunya kita perlu emulsifier apa aja boleh boleh spong boleh SP ini fungsinya juga untuk melembutkan dan untuk hiasan kita perlu flexit sorry bukan flexit tapi sisem jadi sisem ini yang warna hitam ya wijen wijen tapi yang hitam kalau mau kalau enggak juga enggak apa-apa warnanya saya pakai putih merah dan hijau saya mau pakai yang lain-lain juga boleh misalnya mau warna lain juga boleh cuman ini saya mau bikin ala-ala semangka gitu ya nah sekarang kita mixer dulu putih telur dan gulanya ini putih telur gula dan SP nya tadi emulsifier kita mixer dulu selama 3 menit sudah 3 menit dia seperti ini ya kita boleh tambahkan vanilla dan juga garam lalu kita mixer sampai soft peak ini adonan putih telurnya sampai seperti ini konsistensinya enggak terlalu cair lalu kita tambahkan terigu di ayak dulu kita mixer pakai speed rendah ini terigunya sudah masuk kita sudah mixer kemudian kita masukkan santan dan minyaknya sedikit demi sedikit lalu kita aduk pakai spatula ini sudah tercampur rata minyak dan santannya harumnya juga sudah keluar lalu kita bagi 3 putihnya ini sorry ini merah kemudian putih dan hijau merahnya yang saya bikin lebih banyak putih dan hijaunya 1 per 3 saja ini sudah ya ini pink, hijau dan putih kalau misalnya kepengen lebih gonjreng ini bisa ditambah jadi dia merahnya lebih menyala gitu ya lalu kita cetak dia dicetakan seperti ini yang sudah diolesin dengan minyak tipis-tipis kita tuang pertama yang merah lalu yang putih dan yang terakhir yang hijau lalu kita kukus 30 menit ini saya akan kukus dulu selama 10 menit biar dia kokoh baru yang putih masuk kalau langsung dicampur nanti dia tercampur semuanya seperti ini ya jadi dipastikan memang sudah sangat mendidih airnya karena ini kukusan tradisional jangan lupa untuk ditaruh lap seperti ini lap yang bersih agar uapnya tidak jatuh lagi ke kue nanti kalau uapnya jatuh ke kue kuenya jadi basah nah ini sudah 10 menit kita bisa tuang adonan putihnya seperti ini kita boleh matikan api dan kita angkat lalu kita langsung balikkan biar dia tidak sompel-sompel ini ya mam ini masih dalam keadaan panas banget ini nanti kita balik nah ini sudah kita keluarkan dari loyangnya tuh tak semangka jadi kita tinggal hiasin aja atasnya pakai sisem black sisem ya ini maaf ini sompel tadi waktu saya ngeluarinnya kekencangan dan kayaknya ngules minyaknya kurang ya kita tinggal lagi diuruh i di putih